Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Masih tetap semangat kan untuk pelajaran jarak jauh Sebelum materi ini ibu sampaikan Ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya Yang pertama, apakah anak ibu pernah pergi ke tempat ojek wisata? Yang kedua, apa pesan-kesannya? Silakan tulis di komentar di bawah video ini Baiklah anak-anak ibu semuanya Ibu akan menjelaskan materi ini tentang objek wisata di wilayah Dumai Setempat Kompetensi dasar 9.1 Mendeskripsikan objek wisata di wilayah Dumai Setempat Kemudian kita lanjutkan lagi tujuan pembelajaran Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini Perserta didik diharapkan dapat Yang pertama, menyebutkan pengertian objek wisata Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam objek wisata di Dumai Yang ketiga, menuliskan manfaat dari objek wisata Yang terakhir, yang keempat, menyebutkan fasilitas yang ada pada objek wisata A. Pengertian objek wisata dan wisata Objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata Objek wisata dapat berupa objek wisata alam Seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut Atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs, peninggalan sejarah, dan sebagainya Yang kedua, wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok Mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi B. Macam-macam objek wisata Lokasi di Purnama Kecematan Dumai Barat, Kota Dumai Pantai Purnama Keindahannya Pantai Purnama di Dumai Barat Pantai ini merupakan tempat yang tepat untuk melihat pemandangan matahari terbenam Alam sekitarnya yang masih asli menjadi daya tarik plus untuk Pantai Purnama Namun, yang perlu Anda perhatikan adalah kondisi pasirnya yang sedikit berlumpur Sehingga tidak bisa digunakan untuk bermain pasir Alternatif lain yang bisa Anda lakukan adalah Menyusuri garis pantai dengan berjalan kaki Atau duduk menikmati pemandangan di pondok yang telah disediakan Yang kedua, objek wisata Danau Bunga 7 Lokasi Bukit Batrem Kecematan Dumai Timur, Kota Dumai Merupakan salah satu destinasi wisata air yang menarik Danau Bunga 7 sering menjadi spor wisata terkenal di Dumai Karena memiliki pemandangan alam yang indah Danau ini dikelilingi oleh hutan yang masih lebat Dengan beragam flora dan fauna yang tinggal di dalamnya Kemudian kita lanjutkan yang ketiga Objek wisata Pantai Teluk Makmur Lokasi di Jalan Jatuh Hakim, Teluk Makmur, Kecematan Medang Kampai, Kota Dumai Anda yang tertarik dengan wisata pasir pantai Bisa mengunjungi Pantai Teluk Makmur Selain cantik dengan pasir putih bersih dan air laut yang biru Pada bibir pantai terdapat banyak bantuan besar Yang bisa Anda jadikan sebagai objek foto Anda bisa bermain air berjemur Dan menikmati indahnya permandangan pantai dari pondokan yang tersedia di sepanjang pantai Kemudian nomor empat Objek wisata Tunggu Lancang Kuning Lokasi Tanjung Palas, Kecematan Dumai Timur, Kota Dumai Terdapat Tunggu di Kota Dumai yang cukup terkenal namanya Tunggu Lancang Kuning Bahagian menarik dari Tunggu ini adalah bentuknya Ia merupakan tunggu berbentuk kapal laut yang diletakkan di Taman Bukit Gelanggang Di dalamnya Anda akan menemukan perusahaan mini Yang disediakan oleh pihak pengelola untuk dimanfaatkan wisatawan Di akhir pekan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya Baik untuk menikmati pemandangan bermain atau membaca buku di pustakaan mini Kemudian kita lanjutkan yang kelima Objek wisata Taman Bukit Gelanggang Lokasi di Teluk Binjai, Kecematan Dumai Timur, Kota Dumai Berdekatan dengan objek wisata Tunggu Lancang Kuning Anda bisa mengunjungi dua tempat ini sekaligus karena berada di lokasi yang sama Taman Bukit Gelanggang merupakan taman dan ruang hijau yang disediakan oleh pemerintah Di pusat Kota Dumai sebagai hiburan dan serana melepas penat penduduknya Lambat laun, taman ini menjadi ramai karena juga dikunjungi oleh wisatawan interlokal Baik dari luar kota maupun di luar provinsi Tempat ini juga menjadi tempat berkumpul anak muda di sore hari untuk menghabiskan waktu luang Kemudian objek wisata Pantai Marina Lokasi Teluk Makmur, Kecematan Medangkampai, Kota Dumai Wisata selanjutnya yang bisa Anda kunjungi ketika di Dumai adalah Pantai Marina Spot wisata bagian pesisir ini menawarkan pemandangan laut yang cantik, bersih Dengan angin sepo-sepo yang menyejukkan Anda bisa bermain beragam permainan di pantai marina seperti banana, boat, frying, fish, mega bamboo dan sebagainya Selain itu Anda bisa menikmati berbagai fasilitas yang disediakan Seperti musala, penginapan, serta pakir yang luas Dengan lengkapnya fasilitas yang membantu kebutuhan wisatawan Membuat Pantai Marina kian populer Kemudian kita lanjutkan lagi Manfaat objek wisata di Dumai Ada terbagi empat bahagian Yang pertama sebagai sarana rekreasi Yang kedua sebagai tempat memperluas pengetahuan Yang ketiga sebagai tempat untuk berlibur Yang terakhir, yang keempat menambah wawasan kebudayaan Kemudian fasilitas yang ada pada objek wisata di Dumai Salah satunya yang pertama adalah tempat santai yang nyaman Maksudnya nyaman dengan kesejukan dan kebersihan Yang kedua, akses jalan yang bagus Maksudnya adalah akses jalan yang penting untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung Yang ketiga, musala yang bersih Maksudnya musala yang bersih Air wuduk tersedia dan layak untuk digunakan menjadi nilai tambah yang signitifkan Yang keempat, tempat pakir yang memandai Maksudnya tempat pakir yang aman bagi kendaraan dan memandai kapasitasnya Terakhir yang kelima, aturan dan sanksi yang jelas dan tegas Maksudnya disini adalah Jika semua fasilitas telah dipenuhi oleh pengelola Maka wajib diberlakukan peraturan dan sanksi bagi pengunjung yang melanggar Papan peraturan seharusnya dipasang secara jelas Agar pengunjung dapat membaca dan menati dengan baik Demikianlah penjelasan materi dari ibu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih